Dan ini musibah di mana seanaik ditukar, mereka jadi kita atau kita jadi mereka pasti nggak mau. Jadi ini adalah musibah. Musibah buat kami berdua dan musibah juga buat mereka yang tidak seharusnya menjadi bagian daripada insiden atau musibah ini. Cukup kami yang mengalami ujian seperti ini. Kami berharap teman-teman untuk tidak. Dan jangan sampai musibah ini menimpa teman-teman lainnya. Jangan cukup kami berdua saja. Kembali ke rumah, kembali ke rumah, kembali ke keluarga. Dalam posisi kita jatuh, kita kesusahan, teman, sahabat, saudara hilang. Jin, sehatan, pocong, kuntilan, anak yang genta yang ikut menghilang. Hanya rumahlah yang menindungi kita. Hanya seisi rumahlah yang menenangkan kita. Dan hanya orang tua kitalah yang akan ikut membantu doa dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, lama WMTV Kreator tidak melakukan penelusuran. Malam ini bersama Bapak Soekendar, WMTV Kreator akan Yambuh ini, ini termasuk penelusuran atau ini bagian daripada kisah-kisah nyata pada umumnya. Ada yang menarik dari kisah nyata Bapak Soekendar. Di mana bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, teman-teman semua membawa hewan kurban, kambing ataupun sapi ke Masyola dan Masjid di sekitar kita. Tetapi menarik, Bapak Soekendar itu melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Beliau bercerita jika barusan di Idul Adha ini melakukan kurban, kurban sapi, tetapi sapi goib. Penasaran dengan apa yang nanti akan disampaikan Bapak Soekendar tentang pengalamannya berkurban sapi, sapi goib? Tetap di WMTV, kurban sapi goib di Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Kurban sapi goib, itu ceritanya bagaimana Pak? Ceritanya begini Pak Ari, waktu itu kan saya lagi kerja di Yogyakarta. Nah kebetulan saya nginep Pak Ari di sana, terus habis maghrib, habis kerja itu saya dikabari dari keluarga bahwa telah terjadi insiden di Kampung Caya yang melibatkan keluarga saya, makanya saya diharuskan untuk segera pulang. Dari Yogyakarta diharuskan segera pulang malam itu juga, karena sangat darurat. Nah dengan terpaksa, ya saya waktu itu seketika juga saya langsung pulang. Pada tanggal berapa itu Pak? Pada tanggal 28 Juni, itu malam hari, sekitaran jam setengah 8 saya baru pulang. Ya dikabari berita seperti itu dan harus pulang, dan kabarnya belum jelas, intinya Bapak harus disegerakan pulang, ya di jalan rasanya bingung ya Pak? Wah di jalan itu rasanya panik, bingung, jangan-jangan nanti keluarga ada apa-apa. Malam itu juga Bapak Sukendar mensegerakan untuk pulang ke rumah di Kabupaten Pukul Rujo. Setelah sampai rumah? Setelah sampai rumah itu ya perjalanan hampir 2 jam, itu kebetulan di rumah anak saya sudah pulang di rumah. Terus ketemu saya, saya tanyai tadi ada apa kok telpon Bapak sampai Bapak harus segera pulang. Nah waktu itu dia menyebutkan bahwa tadinya ada kronologi kejadian di jalanan yang mengakibatkan adanya seseorang dari pihak lain yang kena akibatnya kejadian anak saya itu. Setelah itu apa yang Bapak lakukan setelah mendengar cerita dari keluarga Bapak tentang insiden atau musibah tersebut? Saya tidak berpikir panjang lagi, saya berkeinginan untuk menemui korban tersebut. Akhirnya kita bisa ketemu malam itu juga, saya membawa anak saya, ya sambil kita silaturahmi kita mencoba berkomunikasi. Dengan keluarga dari seseorang yang menjadi bagian insiden atau musibah tersebut ya Pak? Iya betul. Ketemu nih Bapak Soekender dengan keluarga dari mereka? Alhamdulillah waktu itu ketemu sama belum keluarga salah satu orang itu. Intinya ya mungkin bagian daripada keluarga mereka ya Pak? Iya. Bisa ketemu ya kita awalnya ya cuma bisa silaturahmi sambil melihat kondisi, terus waktu itu belum bisa berbuat apa-apa dan pulang. Nah kebetulan waktu itu kita pulang dari silaturahmi itu sudah agak larut malam, kita sudah capek dari Jogja. Pujian atau musibah itu kan bagian daripada kisah hidup kita ya Pak? Apa penalasannya tetap kita hadapi dan apa penalasannya ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Tidak berubut benar, tetapi yang dilakukan oleh Bapak Soekender itu melakukan tindakan kemanusiaan di mana pertolongan itu harus disegerakan. Tanggal 28 terjadi insiden yang mengakibatkan ada seseorang yang terpaksa harus menjadi bagian atau seseorang yang menjadi akibat dari insiden yang terjadi pada putra Bapak Soekender. Sahabat WMTV Kreator yang disampaikan oleh Bapak Soekender ini adalah kisah nyata. Sangat-sangat nyata. Kenapa sangat nyata? Karena sebenarnya saya sendiri terlibat. Saya sendiri terlibat dalam musibah tersebut. Di mana putra dari Bapak Soekender itu caroni dengan tidak sengaja menyenggol motor anak saya. Jatuhlah mereka. Tetapi setelah motor itu jatuh dari insiden musibah tersebut mengakibatkan ada seseorang kodarullah dengan ketidaksengajaan dari insiden tersebut menjadi bagian daripada insiden juga. Jadi motor itu kesenggol jatuh dan motor itu jatuh juga nyenggol orang. Akhirnya ya saya berdoa dengan Bapak Soekender sebagai orang tua dari pemilik motor atau dari anak-anak tersebut. Kita sepakat untuk langsung melakukan tindakan kemanusiaan bertanggung jawab. Kita langsung ke rumah sakit ya Pak? Iya betul. Kita ke rumah sakit, kita ke keluarga untuk bersilat rohim dan intinya kita menjelaskan kami bertanggung jawab dengan insiden tersebut. Iya betul. Karena insiden tersebut mengakibatkan orang lain menjadi bagian daripada musibah tersebut. Kita korporatif dan alhamdulillah sambutan dari keluarga pun sangat-sangat berkorporatif. Mereka sangat nyedulur. Mereka sangat-sangat menganggap kita itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Pesan yang ingin kita sampaikan, ini adalah musibah. Ini adalah musibah dan cara kami untuk menangani atau menghadapi musibah tersebut ya dengan cara kami menggunakan hati. Dimana alhamdulillah sampai malam ini, insya Allah sampai malam ini kita, saya dengan Bapak Sukandar tidak pernah bercerita kenapa, bagaimana dan kok bisa. Kita sudah percaya itu bagian dari ketetepan Tuhan. Tanggal 28 terjadi musibah, hari demi hari berganti, pada tanggal 9 malam 10, malam minggu, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Dimana seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha, dimana masyarakat seluruh dunia merayakan hari Idul Adha itu dengan sukacita, diiringi oleh takbir berkemandang. Karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha dan kami harus menyelesaikan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kami. Kita ngobrol, ya Pak, dengan keluarga, Alhamdulillah, dengan suasana sangat kekeluargaan, dan muncullah solusi. Dan solusi tersebut menjadi solusi yang terbaik untuk kami semua. Pulang nih kita, pulang sampai di jalan. Kita berhenti, ya Pak, di suatu toko terserba. Kita duduk di sana, mencari air mineral. Kita ngobrol berdua, tengah-tengok, 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 tengah-tengok itu. Ngobrol. Sampai Bapak Soekendar menyampaikan kepada saya, Ya Allah, ini esok Idul Adha, wang dan masjid, dah bahagia. Kita kok harus seperti ini, Pak Arya. Saya bilang, iya ya Pak, kok harus seperti ini ya. Alhamdulillah, Allah sudah berikan ujian, dan kita insya Allah bisa mengsegerakan ujian tersebut untuk selesai. Guyan punya guyan untuk menghibur diri sendiri, Alhamdulillah, pada malam itu. Saya kehilingan sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, insya Allah. Karena bertepatan dengan hari Raih Idul Adha, bertepatan dengan hari Tasrek. Saya kehilangan dengan beliau, Pak. Besok itu, orang akan membawa hewan kurbannya, baik sapi ataupun kambing ke musola atau masjid di sekitar teman-teman berada. Dan kita juga besok itu, Pak, walaupun kita ke musola, ke masjid, kita nggak membawa apa-apa. Tapi serasa kita membawa, Pak. Membawa sapi. Membawa sapi. Dan sapinya, kalau kita gianan lagi, itu sapi goib, ya Pak? Iya. Itu memang betul sekali itu, Pak Arih. Alhamdulillah. Kita sudah di uji sama Gusti Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Waktu itu, malam takbir, kita berdua, kita berempat, bukan berdua. Dengan istri kita. Kita yang selalu setia menemani kita. Menemani kita. Jadi, istri-istri kita rundingan di sebelah mana, kita dengan Pak Kandar berdua ngobrol di sebelah mana. Itu ratu ratu gitu ya, Pak. Dengan kita saling support, kita saling mendukung. Dan Alhamdulillah, masih di hari tasrek juga. Ya, bertempatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kita, Alhamdulillah, Allah memudahkan kita, Pak. Dan Alhamdulillah, hari itu setelah saya semangin, Pak. Amin. Dan kembali lagi, setelah selesai itu juga, kita masih caranya mencoba untuk menghibur diri sendiri. Beliau menyampaikan kepada saya. Walaupun sebenarnya itu saya menyampaikan dengan beliau di hari sebelumnya. Tapi pada hari itu, beliau mengingatkan saya. Mudah-mudahan ini bagian dari kurban, Pak Arih. Oh iya. Langsung saya iya, kan. Oh iya, Pak. Ini kan masih hari tasrek. Hari Raya Idul Adha. Disupokai, ini ya, Bismillah. Mudah-mudahan bagian daripada kurban. Kurban sapi dan sapi gaib. Ya, ini cukup kami yang mengalami ujian seperti ini. Kami berharap teman-teman untuk tidak, dan jangan, janganlah, jangan sampai musibah ini menimpa teman-teman lainnya. Jangan cukup kami berdua saja yang mengalami musibah seperti ini. Saya berpikir positif, Pak. Itu, walaupun nak coro disonggoh, itu rasanya kabotan. Berat. Tetapi, sampai hari ini saya masih berpikir secara objektif tentang, ya Alhamdulillah, itu Allah segerakan semua jalan keluar. Kita tidak harus menunggu sampai lama, Alhamdulillah dengan waktu dua minggu, Pak. Dua minggu, Pak. Dua minggu dari tanggal 28 sampai tanggal 10 kita ketemu, malam takbir itu kita ketemu, dan di hari berikutnya masih di hari tasrek, semua sudah selesai. Pesan kami untuk teman-teman. Janganlah jadi orang yang egois dalam berkendara. Apapun alasannya, karena keegoisan kita dalam berkendara, dan seandainya terjadi insiden atau musibah yang tidak diinginkan, Maka, ya, Anda, kita semua harus mengsegerakan tindakan kemanusiaan, atau lebih tepatnya bertanggung jawab. Sampai hari itu, dan malam ini, kami tidak pernah, saya dengan Bapak Sukender, tidak pernah membahas kenapa, bagaimana, dan kau bisa. Enggak, ya sudah kita selesaikan. Nah, seorang yang membuat duit sekundi saat, saat mana, saat mana, atau apa, atau apa, itu sudah kita lakukan, ya, Pak? Itu tidak terpikirkan, itu. Yang penting bisa menyelesaikan. Selesai. Jadi, kembali lagi, ini adalah musibah, dan siapapun orangnya tidak akan mau menerima musibah tersebut, jika diminta, pasti kita tolak, pasti kita menolaknya. Dan ini musibah di mana seandainya ditukar, mereka jadi kita atau kita jadi mereka, pasti tidak mau. Jadi, ini adalah musibah. Musibah buat kami berdua, dan musibah juga buat mereka yang tidak seharusnya menjadi bagian daripada insiden atau musibah ini. Dari kisah itu, Pak, kalau saya pribadi, itu sangat mengenai dalam sikis saya, Pak. Sangat mengenai sekali. Di mana, dalam posisi down, posisi yang bisa dikatakan tidak berdaya, harus bertanggung jawab pada suatu kejadian. Nah, caranya saya kena mental, Pak. Betul, itu kena mental, Pak. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dari cerita kami berdua. Menjadi renungan bersama. Kita itu kadang terlalu bangga, Pak, dengan pertemanan. Di mana kita menganggap teman-teman kita itu adalah saudara atau teman rasa saudara. Ini yang saya rasakan sendiri. Tidak ada. Tidak ada saudara teman atau teman rasa saudara mendekat. Tidak ada. Teman yang kita banggakan sebagai saudara hilang, hilang. Bahkan saudara yang kita banggakan sekali, ikut menghilang. Menghilang semua. Dan ini menurut saya sendiri. Dan ini menurut saya pribadi. Dalam posisi kita jatuh, kita dalam posisi down. Hanya anak istri orang tua yang akan menjadi sahabat terbaik kita. Kalau cuma teman rasa saudara atau saudara, tidak ada, menghilang. Jangankan teman, sahabat, saudara, jin setan, pocong, kuntilanak, singcok, gentayangan, ikut menghilang. Betul itu, Pak. Betul sekali saya rasakan itu. Lah kok bisa seperti itu? Iya betul, saya merasakan itu. Jangankan teman, sahabat, atau saudara, jin setan, pocong, kuntilanak, gentayangan, ikut menghilang, Pak. Jadi ya, saya harus berani mengakui, jika sahabat atau saudara terbaik adalah istri, anak, dan orang tua. mereka yang support kita. Mereka yang support kita. Dan saya juga tidak menghilangkan, dalam ini ada satu. yang bikin saya terbengong-bengong lah. Itu bukan saudara dari saya, Pak. Itu malah saudara dari istri saya. Adik saya itu. Itu yang ikut support saya. Jadi saya tidak menghilangkan. Beliau itu sangat support saya. Ya, hanya dia. Lainnya tidak ada. Lainnya tidak ada. Jadi, sahabat WMTV Kreator kembali. Kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Kembali ke keluarga. Dalam posisi kita jatuh. Kita kesusahan. Teman, sahabat, saudara hilang. Jin, sehatan, pocong, kuntilan, anak yang gentah yang ikut menghilang. Hanya rumah lah yang melindungi kita. Hanya seisi rumah lah yang menenangkan kita. Dan hanya orang tua kita lah yang akan ikut membantu doa dan lain-lainnya. Support full dengan kita. Kalau lain-lainnya, sudah lah. Dan semoga kisah nyata kami berdua ini tentang korban sapi goib ini menjadi koreksi dan renungan kita semua. Dimana jangan beregois dalam berlalu lintas. Keselamatan diri sendiri ya utamakan keselamatan bersama. Dan yang paling penting poinnya adalah jangan pernah bangga dengan pertemanan, dengan persahabatan, atau dengan saudara. Karena posisi kita jatuh. Kita down, maka mereka akan menghilang semua. Jangan kan mereka setan, jin, pocong, kuntilanak, dan teman-teman yang ikut menghilang. Kami berharap dari kisah kami berdua ini, teman-teman akan bisa mengambil sisi positifnya dan mohon tinggalkan negatifnya. Pengalaman kami menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Dan semoga cukup kami berdua yang mengalaminya. Teman-teman jangan sampai. Bismillah, jangan sampai mengalami musibah yang seperti kami alami kemarin. Dan nyon pangestinnya, teman-teman, ke depan mudah-mudahan WMTV Kreator bisa mensegerakan penelusuran sejarah, Pembina Santara. Dan semoga Allah berikan kemudahan. Dan semoga apa yang kita sampaikan nanti di penelusuran-penelusuran berikutnya akan memberikan banyak kemanfaatan. Salam dari kamu berdua, Bapak Soekender dan WMTV Kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.